Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, dengan tegas mengatakan bos BUMN jangan hanya sekedar gaya-gayaan. Ucapan ini dilontarkan Erick Thohir ketika menjelaskan bahwa Kementerian akan memantau kinerja 28 perusahaan plat merah yang sudah go public tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sebenarnya tempur 8 perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sudah dicatat go public di Bursa Efek Indonesia. Menteri Erick Thohir menegaskan akan terus memantau kinerja 28 perusahaan plat merah yang sudah go public tersebut. Menteri BUMN meminta perusahaan yang melantai di Bursa Efek harus memiliki kinerja yang sehat dan bisa bertanggung jawab pada investasi masyarakat. Terdapat 6 perusahaan yang saat ini jadi perhatiannya, Erick meminta semua BUMN agar tidak cuma gaya-gayaan saja bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Dia menyatakan ada beberapa BUMN sudah IPO akan diperbaiki kinerjanya. Perusahaan-perusahaan yang digopublikkan oleh BUMN sekarang pun kita sedang mereview. Ya kalau tidak salah ada 28 perusahaan yang sudah listing. Tapi 6 sekedar listing. Saya tidak mau. Ya bukan hanya listing-listing gaya-gayaan. Jadi saya juga sedang mereview beberapa perusahaan BUMN yang listing yang mungkin kita akan perbaikin. Saya tidak bicara perusahaan apa. Menteri BUMN berharap perusahaan yang telah melantai di Bursa Efek harus punya tanggung jawab besar pada investasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, Erick Thongir kembali menegaskan GoPublic bukan hanya untuk gaya-gayaan. Dari Jakarta, Riki Nwardi Adeksi.